Pada pertemuan tatap muka kemarin sudah dijelaskan banyak tentang bagaimana simbiosis itu terjadi Nah selanjutnya sebagai sebuah pelangkap, Bapak akan tunjukkan ke kalian lebih banyak contoh-contoh simbiosis dari simbiosis mutualisme yang ada Nah ini akan bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kalian ke depannya Silahkan simak video berikut Pada video kali ini kita khusus membahas simbiosis mutualisme Yaitu simbiosis atau hubungan antara dua makhluk hidup yang saling memuntungkan kedua belah pihak Berikut ini merupakan 10 contoh simbiosis mutualisme yang terjadi di antara makhluk hidup yang ada di bumi Tetapi sebelum itu mohon terlebih dahulu tekan tombol subscribe, like dan nyalakan tombol lonceng Terima kasih Anemon dan Ikan Badut Terdapat hubungan simbiosis mutualisme Antara anemon laut dengan ikan badut Ikan badut mendapatkan keuntungan karena anemon laut akan memberikan perlindungan untuknya dari serangan predator seperti serangan ikan kupu-kupu Anemon laut memiliki tentakel yang berpisah dan dapat menyengat ikan lain yang mengenainya Tetapi pengecualian untuk ikan badut karena ia punya mekanisme tersendiri untuk terhindar dari sengatan anemon laut Selain itu ikan badut juga mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang nyaman untuk membesarkan anak-anaknya Sedangkan anemon laut mendapatkan keuntungan karena ikan badut akan melindungi anemon laut dari parasit berbahaya yang melekat pada tentakel anemon laut dan membersihkan anemon laut dari kotoran Semut dan kutu daun Semut dan kutu daun merupakan hal yang sangat menyebalkan untuk para petani karena dapat merusak tanaman budidayanya Tetapi dibalik itu ternyata antara semut dan kutu daun terdapat simbiosis mutualisme Oleh karenanya jika terdapat kutu daun biasanya disana juga terdapat sekumpulan semut Beberapa spesies semut dijuluki sebagai petani kutu daun Semut pekerja akan menggunakan antena mereka untuk membuat peternakan kutu daun agar menghasilkan embun madu yang akan dinikmati oleh semut Pada saat proses pemerahan akan dihasilkan cairan kaya zat gula yang sangat berguna untuk sebuah koloni semut Sedangkan kutu daun akan mendapatkan keuntungan karena semut akan mengatur proses pembibitan kutu daun muda dan membawa kutu daun dewasa kepada rumput yang segar Semut juga akan melindungi kawanan kutu daun tersebut dari serangan para predator Rayap dan Flagellata Tahukah kamu mengapa rayap dapat mencerna kayu yang keras? Apa karena gigi mereka kuat? Tidak demikian Jawaban yang lebih tepat adalah karena rayap bersimbiosis dengan mikroorganisme flagellata Simbiosis ini tergolong simbiosis mutualisme karena menguntungkan kedua belah pihak Flagellata yang terdapat di dalam perut rayap dapat mengeluarkan enzim selulase yang membantu rayap mencerna kayu Hal ini dikarenakan enzim selulase dapat membuat partikel kayu yang keras menjadi lebih lunak Sedangkan Flagellata tersebut mendapatkan keuntungan tinggal di dalam perut rayap dan mendapatkan makanan di sana Semud rang-rang dan tumbuhan Mungkin bagi kita keberadaan semud rang-rang ini sangat mengganggu Karena membuat kita kesulitan mengambil buah dari pohon yang diinginkan Namun keberadaan semud ini ternyata sangat menguntungkan bagi tumbuh-tumbuhan tersebut Hal ini dikarenakan semud rang-rang akan melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman Semud rang-rang memperoleh keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan Sehingga ketika terdapat hama yang menyerang tumbuhan tersebut Artinya hama itu juga menyerang sarang semud rang-rang Serangga kecil ini tidak akan tinggal diam sehingga dia akan menyerang kembali hama yang menyerang tumbuhan itu Kupu-kupu dan bunga Kupu-kupu pada umumnya menyukai memakan sari manis atau nektar pada bunga Sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan terbantu karena serangga cantik ini membantu menyebarkan serbuk sari Ketika kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya akan menyentuh bagian putik dan benang sari pada bunga Sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putik dan terjadi proses penyerbukan pada bunga Burung pelatuk dan semud Burung pelatuk akan membuat sarang dan bertelur pada sebuah pohon yang ditinggali semud Burung pelatuk akan mendapatkan keuntungan karena semud akan melindungi telur-telurnya Sedangkan semud mendapat manfaat karena mendapat perlindungan dari predator yang akan menyerang semud Kerbau dan burung jalak Burung jalak biasanya hingga pada tubuh kerbau dan mendapatkan makanan berupa kutu yang berada pada tubuh kerbau Sedangkan kerbau mendapatkan keuntungan karena kutu pada tubuhnya menjadi berkurang atau bahkan mungkin menghilang Tanaman polongan dan bakteri Bakteri rhizobium adalah bakteri yang berfungsi menyuburkan tanah dengan cara mengikat nitrogen yang terdapat dalam udara bebas Sehingga tanaman polongan akan menjadi lebih sukur Selain mengikat nitrogen, rhizobium dapat menjaga agar pH tanah tetap stabil Suhu tanah terjaga dengan baik dan mencegah erosi tanah Sedangkan bakteri rhizobium akan mendapatkan makanan dari tanaman polongan Lebah dan bunga Sama seperti kupu-kupu, lebah juga biasanya hingga pada bunga karena ingin memperoleh madu atau nektar sebagai makanannya Keberadaan lebah ini dapat membuat proses penyerbukan pada bunga bisa berlangsung dengan mudah Sehingga bunga diuntungkan dengan kehadiran lebah yang hingga pada dirinya Bunga Raflesia dan Lalat Hubungan bunga Raflesia dan Lalat juga saling menguntungkan Lalat akan membantu bunga Raflesia Arnoldi untuk melakukan penyerbukan Sedangkan Lalat akan mendapatkan sari manis dari bunga Raflesia Arnoldi tersebut Demikianlah 10 contoh simbiosis mutualisme pada makhluk hidup Semoga informasi ini dapat bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton